Intro Halo Ndru, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoiler Perfect World episode 139 yang serangkum dari novelnya Setelah mendapat serangan dari semua sisi apakah Si Hao akan dapat mempertahankan diri? Penasaranan kisahnya? Langsung saja kita ke Spoilernya Ketika semua serangan menuju ke arah Si Hao Tiba-tiba tubuhnya yang diam mengeluarkan energi petir Semua artefak dan senjata yang datang dibuat tidak berkutik Beberapa makhluk bahkan langsung mati karena kejutan ini Mereka yang tewas ini meledak karena pancaran kilat mematikan Semua orang langsung merasa ngeri Mereka tak tahu kekuatan macam apa yang ditampilkan oleh Hua Mereka dihancurkan tanpa ketegangan Makhluk yang masih selamat harus menerima tubuhnya Hangus hitam akibat serangan petir Seorang tetua mengatakan Sudah terlalu lama Sejak kesengsaraan surgawi yang paling kuat muncul Saat itu ahli yang hebat tidak mampu menahan kesengsaraannya Tapi kali ini praktisi luar mampu menaklukkan kesengsaraan ini Tidak ada yang dapat mengganggunya dalam berkultivasi Tubuhnya sekarang dilindungi oleh kesengsaraan petir Cao Yuseng, Batu Dewa, dan yang lainnya terkejut melihat kekuatan si Hao ini Mereka mengira serangan tadi akan menghancurkan tubuhnya Sejak serangan ini muncul Beberapa ahli yang tidak mau menyerah Mempersiapkan serangan berikutnya Di luar kerumunan Kelinci Giyok meminta tolong pada Dewa Surgawi Dari klan jiwa bersenjata ke-8 Kelinci ini meminta pada kakek itu Untuk melindungi si Hao Kakek Surgawi ini pun menurutinya Dengan menggerakkan lengan bajunya Lebih dari 10 ahli langsung tersapu Mereka berteriak ngeri Karena serangan dari pihak lain Dewa ini adalah sekutu yang dibawa oleh Kelinci Giyok dan juga Sulin Ketika si Hao dikejar-kejar oleh Mayuan dan dewa lainnya Dewa inilah yang sangat getol untuk membantu si Hao Kebetulan Kelinci Giyok bersembunyi di sektunya Setelah mengetahui seorang dewa surgawi melindungi si Hao Para ahli ini tidak lagi berani Saat ini si Hao sudah melewati kesengsaran surgawi Si Hao duduk di sisi kolam abadi Dan tampak sangat cemerlang Dia awalnya seperti lampu yang kehabisan bahan bakar Tapi sekarang tubuhnya penuh dengan vitalitas Selain itu roh primordialnya yang semula redup Kini bersinar terang Si Hao telah meminum sepertiga dari cairan Kesengsaran petir hingga ia benar-benar pulih Di kejauhan mata semua orang menjadi merah saat melihat cairan kesengsaran ini Mereka ingin sekali mencicipi cairan ini untuk mendapat peluangnya Setelah beberapa waktu langit yang penuh dengan cahaya kilat mulai menghilang Tubuhnya melepaskan energi darah yang sangat menakjubkan Dua garis cahaya yang tajam Melesat keluar bergerak ke langit seperti kilat Kemudian si Hao menghasilkan kuali giyok putih Untuk menyimpan cairan kesengsaran petir Sama seperti kesengsaran surgawi terakhir Si Hao tidak akan membawa semua cairan petir itu Si Hao hanya membawa sedikit dan kemudian kolam abadi mulai menjadi tidak jelas Setelahnya kolam ini menghilang dengan pancaran kilat Langit dan bumi sudah menjadi sunyi Kesusahan kilat tidak ada lagi Dan sekarang si Hao merasa jauh lebih kuat dari yang pernah ia rasakan sebelumnya Tiga halai energi abadi berputar dikselilingnya Membuatnya tampak menyendiri dan transcendent Pada saat ini, si Hao merasa sangat terkejut Kutukan dari kesengsaran petir semuanya sudah menghilang Apakah ini karena cairan kesengsaran petir yang sudah si Hao ambil? Tadinya si Hao mengira kutukan itu akan segera membunuhnya Dewa surgawi seperti dikun saja mati karena kutukan ini Tak disangka sekarang semuanya sudah benar-benar lenyap Pada saat ini beberapa dewa surgawi datang untuk mendekati Xiao Ada yang memberikan mata yang menakutkan Tapi ada juga yang membawa niatan yang baik Dewa surgawi dari ras jiwa delapan bersenjata Tersentuh melihat keberhasilan Xiao Ia mengucapkan selamat atas pencapaiannya selama ini Huang tidak hanya memicu kesengsaran surgawi Tapi juga berhasil melewatinya Xiao hanya tersenyum dengan ucapan dewa surgawi ini Ia mengatupkan kedua tangannya sebagai rasa hormatnya Beberapa rekan Xiao juga mendekat untuk melihat kondisinya Qingyi adalah satu-satunya yang menghilang dalam sekejap mata Di kejauhan, Chang Gong Yang dan gadis naga juga mengirim salam pada Xiao Dalam suasana yang ramah tamah ini Banyak orang menaruh hormat kepadanya Namun tadi duga ada dewa surgawi yang tidak suka dengan keberhasilan Xiao Dewa ini mengatakan kalau Huang harus menerima hukuman Terlepas dari salah atau benar yang ia lakukan Huang telah membunuh tujuh dewa surgawi Seorang praktisi luar tidak seharusnya bertindak tidak terkendali Tujuh klan dari dewa yang telah dibunuh Pasti akan menyimpan dendam kepada Huang Seketika dewa surgawi ras jiwa langsung memasang badan Ia akan melawan siapapun yang mengganggu Xiao Xiao pun tersentak dengan ucapan dewa surgawi ini Kemudian ia memanggil dewa itu sebagai ucapan terima kasih Xiao juga menghasilkan cangkir batu giok dan menuangkan cairan emas dari kuali kecil Ini adalah cairan kesengsaran petir Keharuman tercium dari gelas giok itu Ketika dewa surgawi ini minumnya Tiba-tiba wajahnya berubah dan ekspresinya menjadi gelap Ia dengan cepat duduk dan merasakan ada perubahan pada dirinya Kemudian dewa surgawi ras jiwa ini meminta secangkir lagi cairan emas surgawi Xiao pun langsung memberikannya Ia juga memanggil teman-temannya untuk mencicipi cairan kesengsaran petir Pada saat ini dewa surgawi ras jiwa bergetar sangat hebat Kabut di sekitar tubuhnya berubah dari putih menjadi hitam Nyatanya kekuatan kutukan yang ada pada dirinya sudah menghilang Kutukan itu terbakar oleh cairan kesengsaran petir Dewa surgawi ini mengaum ke langit sebagai ucapan terima kasih Kutukan yang telah membalunggunya selama ribuan tahun Kini benar-benar menghilang Ia juga sangat berterima kasih kepada Xiao Sontak kejadian ini memicu kegemparan di tempat itu Dua tetua dari ras sentaur dan ras iblis kuno segera mendekati Xiao Mereka adalah dewa surgawi yang pernah membantunya dalam pelarian Lalu dengan penuh keikhlasan Xiao memberi mereka secangkir cairan kesengsaran petir Ketika sudah meminumnya Keduanya langsung bergetar Mereka merasa kekuatan kutukan menjadi lebih lemah Mereka tidak pernah merasakan kehangatan seperti ini sebelumnya Sontak hal itu membuat orang lain merasa sangat iri Dewa-dewa surgawi yang sebelumnya bersikap dingin Merasa sangat tercengang Mereka baru saja mengeluarkan ancaman untuk membunuh uang Bagaimana mungkin dewa ini bisa bergabung Untuk meminum cairan emas itu Seketika mereka bersiap untuk menyerang uang Jika cara damai tidak bisa ditempuh Bertarung adalah satu-satunya jalan yang bisa diambil Pada saat yang sama Dewa surgawi ras jiwa, ras sentaur dan iblis kuno Segera menghadang Mereka tidak akan membiarkan siapapun menyentuh uang Namun tak diduga Sihau membalikkan kuali giyok Pertanda cairan itu sudah lama habis Sontak semua serangan langsung berhenti Dan mereka tidak mau bertarung untuk hal yang tidak berarti Dewa surgawi ras sentaur dan ras iblis kuno Merasa agak kecewa Mereka memohon pada Sihau untuk memberikan secangkir lagi Tanta Sihau berkata Setengah tahun yang lalu Ketika Sihau mencari pelindungan pada ras sentaur dan ras iblis kuno Ia mendapat serangan dari kelannya Beberapa dewa surgawi juga menyerang Sihau Seketika kedua orang tua ini menjadi sangat murka Mereka melihat kelannya Dan menyadari alasan Sihau Hanya memberi mereka secangkir cairan emas Kedua setua ini akan menginterogasi penduduknya Untuk mencari tahu dalam penyerangan itu Mereka merasa benar-benar malu kepada Huang Sementara itu niat membunuh dari dewa surgawi Yang tidak kebagian semakin tinggi Walaupun sudah tidak ada lagi cairan emas Mereka tidak senang dengan pencapaian Sihau Di sisi lain dewa surgawi yang tidak bermasalah dengan Huang Mengundangnya sebagai tamu kehormatan Mereka berebut agar Sihau bergabung dengan klannya Bahkan ada yang menawarkan putri mahkotanya sebagai imbalan Orang-orang ini rela memberikan apa saja yang penting Huang mau datang ke tempat mereka Sihau yang dulunya sangat dibenci oleh Immortal Ancient Kini sangat diinginkan oleh penduduk aslinya Pasalnya ia sudah menghasilkan cairan kesengsaran petir Yang mampu menghapus kutukan kuno Setelah menimbang dan menilai Sihau akhirnya pergi ke wilayah Ras Jiwa 8 Senjata Di luar dunia 3000 provinsi Orang-orang tidak dapat melihat situasi Sihau Ini dikarenakan Sihau telah menutupi tubuhnya dengan energi abadi Tetapi mereka mengetahui situasi sebenarnya dari orang lain Tentu saja ini memicu gelombang yang sangat besar Seolah-olah sebuah gunung berapi meletus tiba-tiba Itu memancing kesengsaraan surgawi paling kuat dan berhasil melewatinya Merupakan suatu prestasi yang melegenda Para praktisi dari semua sekte sangat terguncang Ternyata masih ada orang yang bisa melewati kesengsaraan di era ini Tiba-tiba seberkas listrik yang gemerlap merobek langit dan meretas langsung dari luar ke tanah Pada saat ini lupakan yang lain Hanya master sekte dan leluhur kuno yang paling kuat merasa tercengang Taura ini terlalu kuat Seolah-olah ada energi dao abadi Seorang master sekte mengatakan Altar itu telah dihidupkan kembali Formasi kancuran dao abadi akan dibentuk Dan makhluk misterius akan segera turun Pada saat ini Orang-orang yang berteriak ketakutan bukanlah dewa surgawi Melainkan adalah master sekte Semuanya melebarkan mata mereka 3000 provinsi memiliki altar di dalam tanah kuno di tengah-tengah Itu berisi misteri tanpa akhir yang diawasi bersama oleh semua sekte Setelah bertahun-tahun lamanya Ada terlalu banyak yang mencoba mengaktifkannya Tetapi mereka tidak pernah berhasil Namun hari ini pancaran petir misterius Turun dari luar angkasa Membuatnya bangkit kembali Itu adalah sesuatu yang tertinggal Dari era besar terakhir Kembali ke Immortal Ancient Tepatnya di reruntuhan kuno abadi Alam roh penjaga Ini adalah hamparan bumi yang menguntungkan Begitu seseorang mendekatinya Mereka akan merasakan esensi spiritual yang sangat kuat Suku yang kuat muncul satu demi satu di tempat ini Total ada 10 ras yang tinggal di sini Dan semuanya sangatlah kuat Mereka menjaga tempat suci ini dari gangguan apapun Lupakan orang luar Bahkan ras lain di Immortal Ancient tidak bisa mendekati tempat ini Ini adalah area telarang yang ada di Immortal Ancient Saat ini Xiao diizinkan untuk memasuki area telarang itu Sedangkan teman-temannya dan orang luar pun tidak boleh masuk Di wilayah pegunungan Danau-danau kecil berkumpul membentuk sebuah danau yang besar Di tepi danau ada beberapa kuil kuno yang telah runtuh sejak lama Orang bisa samar-samar melihat semua jenis diagram terukir pada kuil itu Di sana terlihat makhluk tak berujung yang menyembah pohon Dewa Wilu Dada Xiao naik dan turun dengan kerasnya Ketika kabut warna-warni sedikit menyebar Xiao melihat sebuah pohon wilu di sisi lain danau besar Sambil berteriak keras Xiao mengatakan Dewa Wilu Ini jelas merupakan pohon kuno yang mencapai langit Cabang-cabangnya menyebar mencapai awan Di belakangnya ras jiwa bersenjata delapan Ras iblis kuno dan ras dari sentaur mulai bergetar Setelah bertahun-tahun Cabang roh penjaga benar-benar dihidupkan kembali Sebelumnya mereka hanya melihat cabang layu di depan kuil kuno yang hancur Kamu adalah orang kedua yang bisa membangunkanku Itu adalah suara pohon wilu yang mengeluarkan cahaya hangat Lantas Xiao bertanya Siapa lagi yang mampu membangunkanmu Sebuah kuali lengket dengan darah dan di dalamnya ada seseorang Ini adalah jawaban dari pohon wilu itu Seketika Xiao tahu siapa yang dimaksud Itu adalah kuali kuno yang ditemui Xiao di jurang hitam Sebelum keluar dari sana Xiao melihat sosok laki-laki tidak jelas dari dalam kuali Mungkinkah orang itu yang dimaksud oleh pohon wilu ini Namun dibalik itu semua Xiao merasa sangat tersentuh Meskipun ini bukan tubuh asli Dewa Wilu Xiao merasa sangat bahagia Saat ini cabang pohon wilu terhubung dengan lengan Xiao Hal ini memungkirkan ia untuk melihat Dewa Wilu yang lainnya Kemudian Xiao bertanya Latar belakang seperti apa yang dimiliki oleh orang itu Siapa sebenarnya dia dan misteri apa yang ada di sana Dengan suara pelan Dewa Wilu mengatakan Kalau orang itu bermarga Xiao harus benar-benar mengingatnya Orang itu bukan milik masa lalu dan juga masa kini Dengan kekuatannya Sosok itu berhasil membuat Dewa Wilu tidak dapat bergerak Itu juga yang membuat Dewa Wilu tidak dapat mengingat segala sesuatunya dengan jelas Xiao pun hanya bisa mengelah nafas Ia tidak bisa memaksa Dewa Wilu ini untuk bercerita lebih banyak Kemudian Xiao dan Dewa Wilu saling bertukar petunjuk tentang kultivasi Xiao yang awalnya ingin menjadi yang terkuat Kini ingin mendapat umur yang panjang Di luar dunia 3000 provinsi Semua sikte sangat terguncang dan sulit untuk merasa tenang Saat ini ada lebih sedikit orang di perbatasan wilayah yang tidak berpenghuni Mereka yang pergi tidak lagi menatap pemandangan kelopak bunga dao abadi Mereka malah bergegas menuju wilayah tengah alam atas Di provinsi tengah tepatnya di tepi altar kuno Sebuah formasi dao abadi telah dihidupkan kembali Banyak doko penting dari berbagai sekte bergegas ke sini dan memperhatikan apa yang terjadi Geluang besar mengaduk di dalam hati mereka Ini adalah formasi abadi yang ditinggalkan dari era besar terakhir Itu diawasi dan dilindungi oleh banyak sekte Tetapi tetap damai selama bertahun-tahun Namun hari ini altar kuno benar-benar menghasilkan gangguan yang begitu besar Master sekte mengatakan Makhluk itu pasti akan datang Ekspresinya tegas dan sangat serius Tak lama suara keras mulai terdengar Busur listrik berwarna perak jatuh Dan membentuk gerbang yang bersinar dengan kecemerlangan Esensi spiritual yang kaya mengalir keluar dari gerbang itu Dari sana tiga sosok paruh baya berjalan keluar Gelombang tekanan yang luar biasa dilepaskan setelah mereka muncul Segera setelah itu mata mereka menyapu semua orang yang ada di sana Kemudian lima atau enam orang berjalan keluar di belakangnya Semuanya adalah anak muda yang termasuk laki-laki dan perempuan Semuanya memiliki aura yang menakjubkan dan melonjak dengan vitalitas yang luar biasa Di luar formasi yang hancur Para praktisi alam atas semuanya tercengang Ketiga individu paruh baya itu adalah satu hal yang sangat dalam dan tak terukur Sementara itu para anak muda yang ada di belakangnya sudah menjadi dewa surgawi Hal ini benar-benar gila Lantas seorang pria paruh baya berbicara Suaranya kuno dan sulit dimengerti Namun setelah mendengar dengan saksama Seorang master sekte dapat memahami bahasa mereka Nyatanya pria paruh baya ini mengatakan Akhirnya datang juga Kemudian salah satu dari anak muda itu mulai berbicara Dia mengatakan Tak satu pun dari orang-orang yang ada di depannya ini istimewa Ia bisa dengan mudah menyapunya dengan satu gerakan Segera setelahnya ada energi abadi yang muncul di sekeliling tubuhnya Ini benar-benar mengejutkan Dewa surgawi dengan energi abadi adalah monster yang sangat mengerikan Saat ini alam atas tidak memiliki monster seperti ini Salah seorang master sekte meminta agar anak muda itu tidak terlalu sombong Saat ini para jenius alam atas sedang berada di Immortal Ancient Jadi wajar saja bagi pihak lain untuk menyombongkan diri Muda itu pun hanya mendengus dingin Ia sendiri pernah mendengar tentang Immortal Ancient Rumor mengatakan bahwa hanya jenius yang belum menjadi dewa yang bisa masuk ke sana Tapi jika dibandingkan dengan dirinya Para jenius itu masih sangat jauh Lalu dengan tangan di belakang Pemuda ini mengabaikan semua orang Ia menggelengkan kepala sambil mengatakan Kalau dewa surgawi di alam atas sangatlah lemah Lalu ia menyuruh semua dewa surgawi itu untuk maju melawannya Di tempat lain Siau sedang berada di Pulau Jiwa Ini adalah tanah berharga Ras Jiwa bersenjata delapan Tempat ini berada tidak jauh dari tanah leluhur roh penjaga Banyak orang datang ke sana karena adanya Siau Di tempat itu Siau berkata Kalau dirinya akan menghadapi kesengsaran petir lagi Ia berjanji akan membawakan cairan kesengsaran petir untuk semua orang Dewa surgawi Ras Jiwa merasa sangat tersanjung Dalam pernyabuan itu Siau adalah karakter utamanya Para dewa surgawi yang hadir sangat menghormatinya Di Pulau Jiwa semua teman Siau kecuali King Yi juga diundang Kelinci Giok adalah yang merasa paling senang Pasalnya Pulau Jiwa dipenuhi dengan tanaman obat yang langka Berkat pengaruh Siau, kelinci ini boleh memetik sebuah tanaman obat Tapi tak disangka yang ia petik adalah obat ilahi Seketika tanaman itu melarikan diri karena melihat adanya orang asing Dewa surgawi Ras Jiwa hanya tersenyum jelek Ia sebenarnya agak kesal tapi tidak enak dengan sosok uang Lantas Siau bertanya pada dewa surgawi dari ras sentaur dan ras iklis kuno Ia ingin tahu siapa sosok dewa surgawi yang telah menyerangnya tempoh hari Keduanya langsung merasa malu Ini adalah batu sandungan besar yang membuat mereka kehilangan muka Sebenarnya mereka sudah tahu sosok dewa surgawi itu Namun keduanya tidak mau membicarakannya Mereka hanya meminta maaf atas semua kesalahpahaman ini Mereka tidak mungkin mencela dewa surgawi yang agung dari rasnya Ini akan menjadi sesuatu yang jelek di masa depan Kemudian kedua ras ini akan menawarkan harta surgawi untuk uang Itu adalah kompensasi dari semua ketidaknyamanan ini Tapi nyatanya Siau tidak menginginkannya Ia masih penasaran dengan dewa surgawi yang ingin membunuhnya Sebelum Siau mengetahuinya hatinya tidak akan merasa tenang Tiba-tiba raungan keras tertengar di seluruh pulau jiwa Raungan itu terlalu menakutkan hingga membuat Siau terkejut Ia bertanya siapakah sosok yang meraung ini Lantas dewa surgawi ras jiwa mengatakan Kalau itu adalah leluhur lama ras jiwa delapan senjata Ia adalah ahli nomor satu di klan ini Kekuatannya sangat tinggi dan jauh melebihi alam dewa surgawi Usianya saat ini hampir satu juta tahun Jika seseorang seperti ini dilepaskan di dunia luar Ia pasti akan menjadi yang terkuat Sosok hebat ini mulai meraung karena kehilangan kesadarannya Begitu penduduk asli melampaui tingkat dewa surgawi Mereka akan sangat kerepotan Seiring dengan berlalunya waktu Bahkan jika mereka bersembunyi di klan Kutukan itu akan menjadi semakin parah Di alam kultifasi itu Seorang secara alami memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi Namun ia juga akan menjadi kacau dan menampilkan semua jenis masalah Itu adalah hal yang dialami ahli nomor satu dari klan jiwa Ia sudah gila selama beberapa ratus ribu tahun Biasanya ia selalu menghabiskan hari-harinya hanya dengan tidur Mereka tidak pernah berharap sosok ini bangun dan menjadi gila Lantas dengan tegas si hau ingin melihatnya Di belakang bagian pulau Kabut hitam tebal menyelimuti udara Ini adalah wilayah pegunungan batu Di mana tidak ada selai rumput pun yang tumbuh Itu benar-benar berbeda dari kedamaian Yang mereka saksikan sebelumnya Di sana terdapat seorang tetua Yang diikat oleh rantai tebal Ia dibatasi di tengah formasi besar dengan rambut yang acak-acakan Namun ia tetap hidup dengan gigih Dan memiliki kekuatan luar biasa yang melonjak seperti ombak Ketika si hau datang Sosok ini langsung mengangkat kepalanya Lalu si hau mengatakan Masih ada sedikit cairan emas yang tersisa di kuali giok Seketika semua orang menjadi sangat terkencang Mata para dewa surgawi segera menjadi merah Ingin sekali mereka merebutnya Namun ini adalah pulau jiwa yang penuh dengan formasi Para dewa itu pun hanya bisa menelan ludahnya Saat melihat si hau menyerahkan cairan emas Pada dewa surgawi klan jiwa Cairan itu setidaknya menjadi satu cangkir lebih Dewa surgawi klan sentaur dan klan iblis kuno Hanya bisa menghela nafasnya Mereka merasakan penyesalan yang dalam Dan kebencian terhadap tindakan klannya sendiri Tak lama res jiwa menggunakan batu penekan jiwa Untuk membuat ahli nomor satu itu tenang sebentar saja Ini adalah artefak langka yang sangat bermanfaat Bagi kultivasi jiwa Kemudian sebuah batu aneh dihasilkan untuk mempengaruhi jiwa ahli tua ini Semua orang yang menonton merasa kegugupan Dan diduga ahli ini langsung menjadi tenang Cahaya di matanya tidak lagi ganas seperti sebelumnya Dewa surgawi klan jiwa langsung menyuruhnya bangun Untuk minum cairan kesengsaran petir Cairan ini bisa menetralisir kutukan dari Immortal Ancient Seketika cairan emas menghilang dan masuk ke mulut ahli tua itu Segera setelahnya kabut hitam yang dipancarkan dari tubuhnya Berubah menjadi cahaya hitam Xiao merasa sangat puas dengan semua ini Ia akhirnya menyelamatkan sosok hebat yang memiliki berat badan yang cukup Xiao memiliki perasaan kalau Immortal Kuno mungkin akan terbuka lebih awal Tidak seperti masa lalu Dimana tempat ini tertutup selama lebih dari seribu tahun Dengan menyelamatkan tokoh tiket master sekte yang luar biasa seperti ini Xiao bisa langsung membantai jalan ke luarnya Ia tak perlu lagi takut dengan dunia luar Sementara itu ahli tua mulai membuka matanya Ia mengatakan kalau cairan ini masih kurang untuk dirinya Ia adalah eksistensi yang ada di atas Dewa Surgawi Kekuatannya sangat besar Jadi kekuatan kutukan itu juga sangat dalam Secangkir cairan emas jelas tidak cukup Untuk menetralisir semua kekuatan kutukan Lagipula bahkan Dewa Surgawi membutuhkan dua cangkir cairan kesengsaraan petir Lantas Dewa Surgawi kelan jiwa meminta tolong agar Xiao memberikannya cairan emas lagi di masa depan Ia akan memberikan apapun jika itu dikabulkan Xiao hanya bisa berjanji dan akan berusaha sebaik mungkin Saat ini ia ingin pergi untuk beberapa waktu Tapi sekte-sekte besar di dekatnya bersikeras agar Xiao tinggal di sini Mereka meminta Xiao memasuki pengasingan di Pulau Jiwa Xiao sebelumnya telah mengunjungi ras sentaur dan ras iblis abadi Di sana ia samar-samar merasakan aura dua Dewa Surgawi yang mencoba mencegat untuk membunuhnya Namun kedua ras itu tidak pernah mengatakan apa-apa Beberapa hari kemudian pancaran kilat memancar dalam puluhan ribu garis Itu adalah seseorang yang sedang menghadapi kesengsaraan Surgawi Setelah Xiao berhasil melewati kesengsaraan Ternyata ada orang lain yang ingin mengikuti jejaknya Ia adalah orang aneh kuno bernama Gu Jianyun Sosok ini berasal dari sekte Lembah Pedang Ia pernah bertarung dengan Changgong Yan di Provinsi Dosa Saat ini ia sedang berjuang melawan kesusahan petir yang turun dari langit Para master sekte asli Immortal Ancient menjadi tergerak Pasalnya cairan emas yang dihasilkan dari kesengsaraan ini dapat menghapus kutukan kuno Dua dewa Surgawi yang pernah ingin membunuh Xiao juga datang kesana Mereka adalah Mayue dari Ras Sentaur dan Moluo dari Ras Iblis Kuno Setelah beberapa waktu Gu Jianyun berhasil melewati kesengsaraan ini Tentu saja hal ini segera menyebar ke seluruh Immortal Ancient Semua dewa Surgawi yang belum kesana langsung tergerak Ini adalah kali kedua seseorang mendapatkan cairan emas Semua orang tertawa sangat gembira Kali ini banyak dewa Surgawi yang akan menghilangkan kutukan kuno Mereka mencibir huang yang terlalu jual mahal Dengan adanya cairan ini Mereka tidak perlu lagi memohon kepada huang Hal itu terang-terangan disampaikan oleh Mayue dan Moluo Mereka tidak suka dengan keberhasilan Xiao di Immortal Ancient Lalu keduanya mendekat untuk meminta cairan kesengsaraan petir Mereka menjanjikan akan memberikan hadiah yang setimpal untuk Gu Jianyun Namun tak diduga sosok ini tidak meminta imbalan apapun Hal ini semakin membuat Moluo dan Mayue bertambah senang Gu Jianyun ini sangat berbeda jauh dengan huang Kedua dewa Surgawi ini berani mengucapkan hal itu di depan banyak orang Jelas sekali kalau mereka sedang merendahkan huang Tak berselang lama keduanya langsung minum cairan emas milik Gu Jianyun Ketika itu terjadi kedua dewa ini merasakan ada yang tidak beres Ternyata kutukan kuno masih tetap ada pada tubuhnya Seketika senyum di wajah Gu Jianyun langsung menjadi kaku Ia tak percaya kalau cairan emasnya tidak dapat menghapus kutukan Nyatanya cairan kesengsaran surgawi yang dihasilkan Gu Jianyun masih berwarna ungu Ini menunjukkan kalau kesengsaran yang ia lewati bukanlah yang terkuat Sebelumnya Xiao sudah memperoleh cairan emas keungguan ini di Provinsi Dosa Saat itu ia masih berada di ranah ahli tertinggi Pada saat itu wajah Mayu dari Rasen Taur menjadi pucat Ketika ia memikirkan kata-kata yang ia ucapkan sebelumnya Ia mengepalkan tinjunya dengan erat Moluo dari Ras Iblis kuno bahkan lebih menyesal Ia benar-benar ingin menampar mulutnya sendiri Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Kata-kata yang mereka ucapkan pasti akan sampai ke telinga huang Setelah hal itu terjadi, klan mereka pasti tidak akan mendapat cairan kesengsaran petir Kegagalan Gu Jianyun ini semakin membuat huang diakui oleh orang banyak Gimana terus? Semoga Anda terhibur dengan cerita saya ketika alam atas didatangi oleh kelompok misterius Apakah para master bisa bertahan? Penasaran yang selanjutnya? Tunggu episode berikutnya Segitu dulu untuk hari ini Saya dedek undur diri Arigato Mohon maaf dro Kemarin channel saya kembali di-kick oleh Entup Tidak tahu kenapa masalahnya Ya satu minggu ini sudah dua kali lah Dalam satu bulan ini baru dua kali Sebelumnya sudah pernah kena sih Jadi sekitar empat kali lah pernah di-kick sama pihak Entup Saya juga tidak mengerti alasannya kenapa Apa ada salah gitu Makanya ya beruntung saya masih bisa mengembalikan channel saya ini Semoga saja ke depan saya bisa secepatnya bikin channel cadangan Biar saya tidak bingung sendiri Karena mau bikin ini atau bikin itu jadinya tidak jelas Oke Terima kasih atas attention kalian dan semangat kalian untuk saya Dan mohon maaf kalau ada banyak kurangan Oke Entup Terima kasih atas 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 atas